Selamat malam semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Rof Andri kesempatan malam hari ini. Kemudian untuk Pak Bakri, selaku ketua suku di angkatan kami. Kemudian kakak-kakak tingkat yang mungkin tadi juga ketemu ada Pak Budi, kemudian juga ada Pak Bambang. Dan terkhusus salam hormat malam hari ini untuk dosen saya waktu S1, Bapak Asep Yudha, selamat malam Bapak. Saya perkenalkan nama saya Risma Nurhamawati, saya dari Solo, Pasar Kiwon. Dulu saya S1 di UNS, Sastra Indonesia. Kemudian S2 saya di UPM, Ilmu Sastra. Dan sekarang di S3, Kajian Budaya bertemu dengan senior-senior yang sangat luar biasa. Malam hari ini saya membacakan puisi dari Prof. Andrik dengan judulnya Petikan Gitar. Petikan Gitar buat Widya. Widya, Widya, Gadis desa manis kehilangan cita rasa. Kubawakan engkau bunga rindu berbau wangi kenanga. Kelopaknya luka hatiku yang jua tak mungkin dirakit kembali. Kutunggui kau dengan pitikan gitar. Buatmu Widya. Sambil melukar sangsimu. Membelai rambutmu. Yang lama tak kau urai. Sekarang kamu tahu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Meskipun air mata habis seperti tangisan loroh jonggrang jubah batu. Jangan pernah memalingkan mukamu. Setisah hidup ini biarkan kupintar sahmu. Kulukar semua semangat hidupmu yang dulu direbut. Kini ku bawa pergi selagi bisa. Mengubur dukamu yang terlanjur meninggalkan aku. Widya, Widya. Sepi mojokerto badai bagimu. Tetapi kau harus sabah. Tetap tegak walau kulit dan dagingmu telah rentak. Kini rasakanlah sentuhan gitarku. Dengan widuri yang kau pelu. Entah di depan kehidupan lebih baik. Hari ini kau harus yakin. Cinta kembali hidup di angan-angan abadimu. Mojokerto 17 Maret 2009 Terima kasih, Mbak Risma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton